Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya Bertemu kembali dengan Ustazah Ahda pada pembelajaran matematika Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Pada buku tema 6 sub tema 2 matematika Baik, sebelumnya Ustazah akan mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak Baik, untuk kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.6 dan 4.6 Tujuan pembelajarannya seperti berikut Hari ini kita akan membahas tentang menentukan lama suatu kejadian Baik, anak-anak silahkan perhatikan contoh berikut ini ya Pukul 5.00 Lani bangun tidur Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 Lama kegiatan tersebut adalah Nah bagaimana cara mengetahui lama kegiatan? Maka ada rumusnya ya anak-anak Lama kegiatan sama dengan Caranya yaitu Waktu akhir kita kurangkan dengan waktu awal Waktu akhir yaitu kegiatan yang dilakukan Lani terakhir kali yaitu pukul 5.30 Nah awal waktunya yaitu 5.00 Maka 5.30 kita kurangkan dengan pukul 5.00 Seperti ini ya Anak-anak disini sudah ustazah sediakan caranya 5.30 dikurang 5.00 Yang kita kurangkan adalah yang menitnya dulu Ingat ya anak-anak Yang di belakang ini adalah menit Dan yang di depan adalah jam Jadi kita kurangkan menitnya dulu 30 menit dikurang 0.00 Maka hasilnya adalah 30 Kemudian pukul 5 Ini jamnya ya anak-anak ya 5 Kita kurangi 5 Hasilnya adalah 0 Maka Lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit Jadi ini menitnya tadi Waktu yang dibutuhkan Lani pada kegiatan tersebut adalah 30 menit Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari Lani berlatih sejak pukul 12.30 Sekarang Lani merasa sangat lelah Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang Sampai di kamar Lani langsung membaringkan tubuh Tidak lama kemudian Lani pun tertidur Tepat pukul 16.00 Lani terbangun Nah anak-anak Dari 12.30 kita tambah 1 jam Maka 12.30 ditambah 1 jam adalah pukul 13.30 Atau pukul 13.30 Seperti ini ya anak-anak Jika ditunjukkan dengan jarum jam Pukul 13.30 Kemudian pertanyaan yang kedua Berapa lama Lani tidur siang? Nah anak-anak masih ingat ya Tadi untuk mencari lama kegiatan Caranya adalah Waktu akhir dikurang dengan waktu awal Waktu akhirnya berarti adalah Pukul Lani terbangun Yaitu pukul 16.00 Dan Lani mulai tidur siang Itu dari pukul 13.30 Yang tadi ya anak-anak Yang selesai menari Lani langsung tidur siang Maka 16.00 Kita kurangkan dengan pukul 13.30 Nah anak-anak harus ingat Yang di depan ini merupakan jam Dan yang di belakangnya merupakan menit Maka kita kurangkan Anak-anak Cara menghitungnya Anak-anak jangan lupa ya Yang kita hitung pertama kali adalah Menitnya dulu Jadi yang di belakang 0.0 dikurang 30 Tidak bisa ya anak-anak Jadi Kita pinjam dengan angka depannya Yaitu 16 Kita pinjam 1 16 menjadi 15 Kemudian 1 ini Kita ubah ke menit 1 jam Diubah ke menit Menjadi 60 menit Selanjutnya Yaitu Pukul 16.10 16.10 Maka dikurangkan dengan Pukul Ayah berangkat kerja Pukul 7.40 Yang di depan merupakan jam Dan yang di belakang merupakan menit Kemudian kita kurangkan 10.10 10 dikurang 40 Tidak bisa ya Maka 10 nya harus pinjam ke angka di sebelahnya Yaitu 16 16 sudah dipinjam 1 Sisa 15 Kemudian Kemudian 1 ini 1 jam ini Kita ubah ke menit Menjadi 60 menit Setelah itu 60 Dijumlahkan dengan 10 Hasilnya adalah 70 Setelah dijumlahkan Baru kita bisa Mengurangkan 70 ini Dikurangkan dengan 40 Hasilnya adalah 30 Dan jamnya Kita kurangkan juga 15 Dikurang 7 Adalah 8 Maka Lama ayah bekerja Adalah 8 jam 30 menit Selanjutnya Coba hitung Waktu kegiatan berikut Bunia Pergi ke pasar Bunia Bunia akan Membeli bahan Untuk menjahit Dia berangkat Dari rumah Pukul 8.30 Setelah 45 menit Bunia Selesai Belanja Dia pun Segera pulang Pukul Berapa Bunia pulang Dari pasar Gambarkan Dengan Jarum Jam Nah Cara menjawabnya Adalah Awal Bunia Berangkat Adalah Pukul 8.30 Dan Lamanya Bunia Di pasar Adalah 45 menit Jadi Bunia pulang Dari pasar Pukul 9.15 Bagaimana Cara mengetahuinya Nah Perhatikan Penjelasannya Jadi Awal Bunia Berangkat 8.30 Kita jumlahkan Dengan 45 menit Yaitu Lama Bunia Di pasar Jadi Hasilnya Adalah Pukul 8.75 Menit Pukul Pukul 8.75 Sama Dengan Pukul 8.00 Ditambah Dalam Kurung 60 menit Ditambah 15 menit Sama Dengan Pukul 8 Ditambah 60 Menit Ini Kita ubah Ke jam Menjadi 1 Jam Jadi 60 Menit Ditambah 15 Menit Itu sama Dengan 1 jam 15 Menit Maka Pukul 8 Kita tambah 1 jam Menjadi Pukul 9 Lebih 15 Menit Seperti Ini Jadi Bunia Pulang dari Pasar Adalah Pukul 9.15 Jadi Dapat Kita Gambarkan Jarum Jamnya Sebagai Berikut Ini Ya Anak Nah Soal Selanjutnya Ketika Pulang Sekolah Fahmi Duduk Beristirahat Sambil Membaca Buku Cerita Dia Membaca Dari Pukul 13 Titik 30 Sampai Dengan Pukul 14 Titik 30 Pada Sore Hari Sepulang Mengaji Fahmi Fahmi Melanjutkan Membaca Buku Dari Pukul 17 Titik 00 Sampai Dengan Pukul 17 Titik 30 Kapan Fahmi Membaca Lebih Lama Ayo kita Hitung Bersama Sama Ya Jadi Kita Harus Hitung Dulu Lama Waktu Waktu Kegiatan Fahmi Pulang Sekolah Membaca Buku Cerita Yaitu Pukul 14 30 Ini Waktu Akhirnya Kita Kurangkan Dengan Waktu Awalnya 14 30 Kita Kurangkan Dengan 13 30 30 Dikurang 30 Adalah 0 Kemudian 14 Dikurang 13 Adalah 1 Maka Pulang Sekolah Fahmi Membaca Buku Cerita Selama 1 Jam Sedangkan Pulang Mengaji Fahmi Membaca Buku Cerita Dari Pukul 17 00 Sampai Dengan Pukul 17 30 Maka Cara Mencari Lama Waktunya Waktu Akhir Kita Kurangkan Dengan Waktu Awal Berarti 17 Titik 30 Kita Kurangkan Dengan Pukul 17 Titik 00 30 Dikurang 00 Hasilnya Adalah 30 17 Dikurang 17 Hasilnya Adalah 00 Maka Pulang Mengaji Fahmi Membaca Buku Cerita Selama 30 Menit Saja Jadi Fahmi Membaca Buku Lebih Lama Adalah Ketika Pulang Sekolah Yang ini Anak-anak Satu Jam Baik Anak-anak Cukup sekian Pembelajaran Kita Pada hari Ini Semoga Apa yang Ustazah Sampaikan Dapat Anak-anak Terima Dengan Baik Dan Anak-anak Bisa Praktekannya Di rumah Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax